Tiga mahasiswa meninggal akibat tenggelam saat berenang di Pantai Klui Lombok Utara pada Minggu Sore 2 Oktober 2022. Namun kejadian naas ini ternyata bukan yang pertama, dibalik keindahannya Pantai Klui menyimpan ancaman bahaya yang patut diwaspadai. Kepala Kantor Sarmataram Nanang Sigit PH mengatakan, sebanyak lima mahasiswa Universitas STAI Al-Amin Kediri Lombok Barat menjadi korban tenggelam di Pantai Klui. Dari lima korban itu, tiga diantaranya meninggal dunia. Ketiga korban telah teridentifikasi, mereka adalah Ebra Albi Alki Iksan, 19 tahun, asal Sedayu Timur Kediri, Deddy Irawan, 19 tahun, asal Lendang Guar Sekotong, dan Awan Purwanto, 19 tahun, asal Jongat. Laporan yang diterima suara NTB menyebutkan, korban awalnya tengah berenang bersama rekan-rekannya di Pantai Klui, saat berenang Deddy Irawan tiba-tiba tenggelam. Sontak dua rekannya yang lain yaitu Awan Purwanto dan Ayman Ghazali turut menolong. Saat menolong korban, Awan mengalami kelelahan dan ikut tenggelam. Sementara Ayman Ghazali merasa tidak sanggup dan kembali untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba Ebra Albi Alki Iksan ikut membantu dan mengalami nasib serupa dengan Awan. Ia kelelahan dan turut tenggelam. Sementara dua orang lagi atas nama Izror dan Joni Muhandar mencoba membantu, namun mereka tidak kuat dan segera meminta bantuan. Tak lama berselang, semua korban ditemukan dan dibawa ke puskesmas nipah. Kasus korban tenggelam saat berenang di Pantai Klui ini ternyata bukan kali pertama. Kamis 23 Januari 2020 lalu, seorang warga negara Turki, Mehmet Haluk Bekar, 76 tahun, juga jadi korban tenggelam di Pantai Klui. Saat itu korban sudah diperingatkan agar tidak berenang terlalu jauh. Namun korban tak menghiraukan, ia kemudian terhempas ombak dan tenggelam. Nyawanya tak tertolong. Dua kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk lebih berhati-hati. Pengunjung pantai seharusnya lebih waspada terhadap ancaman bahaya. Sebab liburan paling indah pun menyimpan bahaya yang tak terduga.